Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi anda semua saudaraku Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat Serta rezeki yang penuh dengan keberkahan Masjidil Haram adalah tempat yang suci untuk kaum muslim di seluruh dunia Setiap muslim pasti bercita-cita untuk mengunjungi Masjidil Haram dan Tawaf di depan Ka'bah Tapi tahukah anda, awalnya pintu Ka'bah terbuka untuk semua orang yang akan masuk dan berdoa di dalamnya Namun karena jumlah jamaah yang ingin masuk mengalami peningkatan Akhirnya Ka'bah tidak bisa lagi diakses untuk semua orang Saat ini pintu Ka'bah kadang-kadang hanya dibuka untuk tamu istimewa Dan untuk anda ketahui, Ka'bah ternyata setiap tahun akan dibersihkan selama dua kali Upacara pembersihan diadakan selama Syakban dan Tulu Kota oleh keluarga Al-Seibi Campuran pembersih khusus dibuat dari air zam-zam, to'if air mawar dan minyak out mahal Selain itu, Gubernur Mekah juga mengundang beberapa pejabat untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut Dan sungguh beruntung sekali jika kita setang tawaf Tiba-tiba saja menyaksikan momen saat Ka'bah dibuka Seperti yang dialami oleh jamaah umroh berikut ini Ketika mereka setang tawaf, tiba-tiba saja pintu Ka'bah dibuka Sontak saja kejadian ini bikin gempar semua jamaah Lantunan ayat suci dan takbir dikumandangkan para jamaah Saat melihat kejadian yang sedang ada di depannya Lantunan ayat suci dan tak Exactly Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dan saat masuk ke dalam Ternyata di dalamnya tidak ada benda yang terlihat mewah Di dalamnya cuma ada sebuah kotak putih Tiga adang utama Dan berbagai hiasan gantung Kotak putih ini adalah tempat menyimpan Berbagai macam parfum Yang nantinya akan dicampur Dengan air zam-zam Untuk mencuci atau membersihkan Bagian dalam gabah Kemudian ada lantai berwarna putih Yang panjang dan ukurannya berbeda Dari yang lainnya Inilah tempat dimana Rasulullah Sholat ketika pertama kali masuk ke dalam gabah Sekarang lantai berwarna putih ini Menjadi tempat Raja Arab Saudi Atau pemimpin negara-negara Islam Menjalankan sholat setiap kali Masuk ke dalam gabah Kemudian ada tulisan yang tiba Di bagian dalam dinding gabah Yang terletak tepat di depan tempat Rasulullah sholat tadi Pahatan ini merupakan inti Dari keyakinan umat Islam Yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Artinya Tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Langit-langit dari kabah ini Sebagian besar terbuat dari Kayu terbaik Yang dilapisi dengan perak Di sini kalian bisa melihat Bagian bawah kain kiswah Atau selimut kabah Yang berwarna hijau Kalian juga bisa melihat Banyak sekali hiasan Berisi parfum Yang tergantung di dalam kabah Semua ini adalah hadiah Dari para halifah Dan raja-raja Islam Sepanjang sejarah Pintu di bagian dalam ini Bukan akses utama Untuk masuk ke dalam kabah Di balik pintu ini Ada tangga Menuju langit-langit kabah Terakhir akan terlihat Tiga tiang kayu utama Yang menjadi penyangga kabah Tiang ini terbuat dari Kayu pilihan Dan dilapisi oleh emas Itulah penjelasan singkat Tentang isi kabah Yang sebenarnya Jadi jika ada yang bilang Di dalam kabah ada minyak dan emas Berarti itu hanyalah hoax Yang sengaja disebarkan Untuk menjelekan Islam Nah saudaraku Semoga video ini Bermanfaat untuk Anda Dan kami doakan Agar Anda Dimampukan oleh Allah Untuk bisa melaksanakan Ibadah haji atau umroh Dan bisa memperoleh Keberkaan Selama melaksanakan Ibadah haji dan umroh Terakhir dari kami Semoga Allah Senantiasa Merahmati kita semua Dan senantiasa Melimpahkan keberkaannya Untuk para penduduk bumi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!